Jadi kalau lo mau jadi politikus Atau kalau lo mau Nge-fan sama seorang Tokoh politik Atau lo mau masuk circle politik Lo harus bisa Dan terbiasa Dengan Dukung dan telikum Mereka tuh seperti punya kesetiaan Tersembunyi yang kita gak bisa lihat Orang awam kayak kita tuh gak bisa lihat Kekuatan apa Yang sehingga Ya pokoknya Hebatlah mereka itu Sosok-sosok mana yang Memang kira-kira punya peluang Menggantikan Jokowi di pemilu 2024 Kita lihat Beberapa sosok itu udah sering Diperbincangkan ya Lembaga survei Udah makin sering merilis Merilis Elektabilitas Beberapa calon presiden 2024 Bahkan beberapa partai politik Sudah juga menyatakan Sinyal-sinyal untuk memilih siapa Capres dan Cawapresnya Bukan cuma itu Beberapa kelompok masyarakat pun sudah Sejak dini Melakukan Deklarasi Pasangan A Dengan pasangan B Ya Itu untuk dimajukan sebagai Pasangan pilihan mereka Nah Beberapa Nama memang Terangkat ya Ya setidaknya Minimal-minimal Ada delapan orang Walaupun lebih ya Delapan nama ini Dan kebetulan Gue sempet Nanya ke Circle Gue ya Circle Gue ya Circle Kalangan Kelas Rakyat Jelantah Lah ya Ya bagaimana Pandangan Masyarakat awam Tentang Kepemimpinan Nasional Pandangan Masyarakat awam ini Ya tentu Tidak Akan Terlihat Akademik Seperti pandangan Para ahli-ahli Yang biasa ada di TV Tapi setidaknya itu Menyimpulkan Pandangan Sederhana Tentang Sosok Pimpinan Yang mereka Harapkan Ada Beberapa Nama Yang Sempat Kita Sebutkan Yang pertama Tentu Yang Sekarang Lagi Rame Di Elektabilitasnya Tetap disebut Yaitu Prabowo Subianto Gue Pikir Prabowo itu Udah kartu mati Ya Tapi ternyata Masih banyak juga Orang yang ngarepin Dia itu jadi Presiden Berapa Alasan Yang Gue Temuin sih Ketika Gue tanya Gue pernah nanya Sama supir Taksi Ketika gue Pulang dari Dendarma Wangsa Meeting disana Lalu pulangnya Naik taksi Ngobrol Seperti biasa Kebiasaan gue Ngobrol Dengan Siapapun Terutama supir Karena Supir itu Orang-orang yang Punya pandangan Yang unik-unik Keren-keren Kalau dia sih Milih Dan berharap Prabowo Karena tentara Karena kalau tentara Itu Akan Kelihatan Tegasnya Akan Kelihatan Gagahnya Ya Meskipun Prabowo Beberapa Beberapa Kali Gagal Dalam Pencalonan Presiden Tetapi Dia tetap Gigih Enggak berhenti Sampai terakhir Di Pemilu yang 2019 Kemarin Kalah pun Mau jadi Menteri Legowo Ditawarkan Jadi Menteri Kok Mau Ya Itulah Yang Menurut Seperti Taksi Ini Nilai Plus Prabowo Di mata Dia Jarang Orang Yang tadinya Bersaing Mau jadi Bawahan Orang Yang Disainginya Itu nilai Plus Buat Prabowo Dia juga Berharap Kalau Prabowo Presiden Sembako Murah Listrik Air Gas Bensin Murah Gitu Kalau Gue Jujur Tidak 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 Jaminan Jaminan Harga Murah Itu Tapi Kalau Masalah Persona Yang Dia Tangkap Terhadap Prabowo Itu Pandangan Masing-masing Dan Itu Bebas Harus Kita Hargai Harus Kita Hormati Pandangan Orang Dan Kesukaan Orang Terhadap Idolanya Ya Memang Ada Pro Dan Kontra Biasalah Kita Berbeda Pandangan Asal Jangan Konflik Jangan Berantem Cuma Gara-gara Beda Pandangan Apalagi Cuma Pilihan Politik Jangan Naif Itu Pilihan Politik Dan Itu Hak Orang Untuk Memilih Yang Gak Suka Prabowo Juga Punya Alasan Kenapa Gak Setuju Prabowo Nyapres Lagi Karena Alasannya Sudah Tua Umur Alasan Lainnya Itu Dia Pun Punya Alasan Prabowo Itu Gampang Dibohongin Loh Gue Pikir Buktinya Apa Contohnya Adalah Pencapresan Dia Tahun 2014 Dan 2019 Itu Fakta Bahwa Dia Gampang Dibohongin Sama Sekelompok Kalangan Yang Punya Kebencian Sama Jokowi Itu Mungkin Dari Ubun Sampai Dubur Dia Itu Mau Diajak Dengan Kelompok Kelompok Seperti Itu Maklar Politik Yang Ada Di Kubu Prabowo Itu Dianggap Mainannya Kasar Dan Jahat Mainan Isu Agam Isu Sara Seolah Pemilu Ini Adalah Sebuah Jihad Visabilillah Sebuah Pertentangan Agama Padahal Kan Bukan Kesitu Itu Itu Yang Dinyatakan Sama Tukang Satomi Bogor Waktu Gue Mampir Ke Warung Di Depan Sana Ngomong Kayak Gitu Gue Sih Mikir Kalau Soal Maklar Politik Nggak Cuman Dikubu Prabowo Ya Di Kubu Jokowi Juga Ada yang Jahat Juga Mungkin Tapi mainnya Mungkin Nggak Nggak Kelihatan Kasar Kelihatannya Halus Sembunyi Tapi Tapi Tetap Jahatnya Sama Teteplah Karena Ya Kebetulan Teman-teman Gue Ada di Kedua Kubu Tersebut Jadi Gue Melihat Sendiri Oh Kayak Gini Atmosfer Upaya Mereka Trik Mereka Ya Kayak Gitu Tentang Prabowo Apakah Prabowo Itu Akan Nyapres Lagi Bener-bener Kan Nanti Keputusannya Di KPU Bukan Di Lembaga Survei Yang Kedua Ganjar Pranowo Nah Kebanyakan Pendukung Ganjar Suka Sama Ganjar Karena Personanya Selama Ini Dia Aktif Di Media Sosial Juga Aktif Menjawab Pertanyaan Netizen Dan Yang Paling Disukai Adalah Ganjar Sosok Pemimpin Yang Berani Mengkritik Dan Menindak Bawahannya Jadi Ya Yang Dilihat Itu Salah Satunya Sebagai Gubernur Beliau Adalah Orang Yang Tegas Dalam Mendisiplinkan Bawahannya Dan Ini Menjadi Harapan Ketika Dia Jadi Presiden Pun Juga Akan Tegas Terhadap Bawahannya Terutama Pejabat-pejabat Yang Korup Gitu Sih Ya Kalau Gue Agak Meragukan Juga Kalau Soal Sikap Seorang Pemimpin Ketika Menjadi Gubernur Itu Belum Tentu Sama Ketika Menjadi Presiden Apa Bedanya Ganjar Dengan Jokowi Jokowi Juga Ketika Menjadi Gubernur Kita Lihat Sekali Gimana Tegas Terhadap Bawahan Tegas Mengontrol Kedisiplinan Birokrasi Ya Tapi Setelah Jadi Presiden Kan Kita Bisa Menilai Sendiri Lebih Tegas Mana Dia Ketika Menjadi Presiden Atau Ketika Masih Menjadi Gubernur Ya Karena Tantangan Intrik Di level Kepresidenan Itu Tentu Akan Berbeda Dengan Di level Gubernur Ya Jadi Mungkin Harus Berubah Gaya Atau Bagaimana Yang jelas Akan Berbeda Kelihatannya Apakah Ganjar Bisa Tetap Terlihat Konsisten Ya Tegas Terhadap Bawahannya Ya Kalau kita Lihat ya Kasus Wadas Saja Kemarin Dia Masih Bisa Di Bawa Keliru Kok Sama Sirkelnya Sendiri Sehingga Dia Awalnya Menemui Warga Wadas Tapi ternyata Warga Yang pro Bukan warga Yang dianggap Kontra Dan menjadi Bulan-bulanan Aparat Keamanan Ya Dan Makelar Proyek Itu Sosok Ganjar Lalu Sosok ketiga Yang juga Elektabilitasnya Bersaing Tadi Prabowo Ganjar Ini Anis Baswedan Yang sekarang Menjadi Gubernur DKI Jakarta Banyak 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 Teman-teman Gua Yang Perlu Sama Anis Terutama Mereka Yang Tergabung Di Dalam Kelompok 212 Mereka Itu Berharap Banget Anis Itu Terpilih Sebagai Presiden Di Grup Tersebut Gua Lihat Sendiri Diskusinya Mereka Harapannya Sangat Besar Terhadap Anis Dan Tidak Lagi Kepada Prabowo Karena Prabowo Buat Mereka Itu Adalah Pengkhianat Jadi Dianggap Pengkhianat Ya Karena Prabowo Mau Menjadi Menterinya Jokowi Jadi Mereka Tidak Mau Ditipu Lagi Sama Prabowo Ya Gitulah Kalau kita Lihat Kalau Gua Lihat Di Grup Kayak Gitu Mereka Tidak Sadar Yang Namanya Politik Yang Namanya Politik Itu Tidak Perlu Sampai Baper Kayak Gitu Dalam Menyikapi Perubahan Sikap Politikus Ini Harusnya Mereka Sadar Terhadap Anis Baswedan Politikus Yang Bisa Berubah Sikap Kita Tau Sendiri Kan Dulu Dia Pendukung Jokowi Lalu Akhirnya Menjadi Pendukung Prabowo Itu Perubahan Sikap Dan Tidak Bisa Dipegang Kalau Cuma Diandalkan Dukung Mendukung Saja Karena Sikap Politik Itu Sudah Biasa Di Dalam Politik Itu Punya Watak Dukung Dan Telikum Nah Ini Yang Harus Kita Sadarin Dalam Berpolitik Sudah Biasa Yang Namanya Mendukung Dan Menelikung Sudah Biasa Jadi Kalau Lo Mau Jadi Politikus Atau Kalau Lo Mau Ngefans Sama Seorang Tokoh Politik Atau Lo Mau Masuk Sirkel Politik Lo Harus Bisa Dan Terbiasa Dengan Dukung Dan Telikum Ya Kalau Lo Jujur Apalagi Lo Lugu Ya Kayak Gue Mending Jauh Atau Menjauh Dari Sirkel Politik Karena Nggak Bakal Kuat Disana Terlalu Berat Bahkan Dilan Aja Nggak Bakal Kuat Main Di Sirkel Politik Ya Bagaimana Kan Anies Baswedan Ya Kita Lihat Juga Nanti Karena Sekarang Terlalu Dini Kalau Kita Memberikan Penilaian Sangat Pantes Atau Tidak Atau Berhasil Atau Tidak Tokoh Selanjutnya Yang Juga Menjadi Perbincangan Netizen Adalah Puan Maharani Kepak Sayap Puan Itu Main Club Dimana Mana Waktu Gue Ke Bali Juga Bali Honya Itu Wih Hampir Di Semua Tikungan Ada Gak Jelas Walaupun Itu Bali PDIP Atau Ketua DPR Gue Pikir Gak ada Yang Srek Sama Puan Tapi Ternyata Ada Juga Orang Yang Suka Bahkan Mau Mendeklarasikan Puan Sebagai Calon Presiden Gue Kebenaran Pernanya Dengan Ketukang Hemen Dan Menurut Dia Dia Suka Sama Puan Karena Mewarisi Harisma Megawati Karena Puan Itu Adalah Cucunya Soekarno Karena Puan Itu Adalah Dari Partai Wong Cili Ya Gue Ngobrolnya Dulu Sebelum Rame Isu Minyak Goreng Dan Si Mama Megawati Itu Merespon Ibu Ibu Yang Antre Karena Sejak Itu Kan Di Sosial Media Jadi Obrolan Jadi Omongan Bahwa Partai PDIP Itu Bukan Lagi Partai Wong Cilik Tapi Partai Kaum Borjuis Yang Kerap Memanfaatkan Wong Cilik Buat Nyoblos Doang Ya Seperti Di video Canun Kan Juga Ada Mega Gak Pernah Ngalamin Jadi Rakyat Kayak Gitu Tapi Itu Bukan Kesananya Yang Jelas Ada Juga Yang Gak Suka Sama Puan Nyapres Alasannya Itu Karena Saat Ini Aje Kan Partai Yang Berkuasa PDIP Bahkan Dia Jadi Ketua DPR Tetapi Kok Banyak Kebijakan Kebijakan Pemerintah Ini Yang Kontrol DPR Nya Gak Terlalu Kuat Sehingga Nasib Rakyat Yang Gak Berubah Beberapa Harga Kebutuhan Pokok Listrik Dan Sebagainya Itu Selalu Ya Di Atas Kemampuan Rakyat Jelantah Gak Ada Kebijakan Yang Meringankan Hidup Hidup Rakyat Bansos Ada Cuma Repot Juga Gak Semua Wong Cilik Dapet Bansos Bahkan Ada Beberapa Orang Yang Ya Kita Dengarlah Ketika Bansos Itu Dibagikan Ada Orang Yang Punya Kontrakan 50 pintu Dapet Bansos Juga Punya Mobil Motor Motornya NMAX Tapi Yang Tukang Ojek Itu Gak Dapet Makanya Protes Di Beberapa Tempat Gak Gitu Nah Ya Sosok Puan Itu Belum Layak Karena Ada Juga Pandangan Yang Beralasan Bahwa Darah Kepemimpinan Bung Karno Itu Gak Kelihatan Di Anak Cucunya Yang Bermain Politik Nama Besar Sukarno Ternyata Gak Sampai Menitis Ke Anak Cucunya Sehingga Ketika Menjadi Pemimpin Politik Harismanya Gak Ada Terlalu Dipaksakan Kesannya Ya Ini Menjadi PR Juga Buat Tim Suksesnya Puan Maharani Untuk Bagaimana Bisa Mendidik Membimbing Puan Agar Bisa Menjadi Lebih Harismatik Di mata Wong Cilik Nah Sosok Kelima Ini Sosok Yang Kayaknya Dalam Percaturan Politik Itu Kayak Ada Benar-benar Diemperan Ya Ahye Agus Harimurti Yudhoyono Putra Sulung SBY Ini Juga Diharapkan Maju Dalam Pencapresan Ya Tentu Oleh Pendukungnya Posisi Ahye Ini Kan Kalau Kalau Lihat Sepertinya Sepertinya Kurang Percaya Diri Wajar Karena Kalau Mempertimbangkan Presidential Result Yang 20% Itu Partai Partai Demokrat Tidak Tidak Masuk Tidak Akan Bisa Maju Mencapreskan Tokonya Tanpa Koalisi Dengan Partai Lain Namun Kan Untuk Bisa Koalisi Perlu Kalkulasi Politik Ya Yang Matang Agar Mendapatkan Apa Yang Diharapkan Ya Persoalannya Apa Ada Partai Lain Yang Juga Mau Koalisi Sama Partai Demokrat Ya Partai Mantan Penguasa Yang Sekarang Bahkan Pernah Jadi Bulan Bulanan Beberapa Tokohnya Juga Sehingga Sempat Ada Partai Tandingan Nah Itu Persoalan Di Kubu Ahaya Apakah Harisma SBY Masih Kuat Di kalangan Politikus Sehingga Nanti Mereka Mau Berkoalisi Apakah Masih Kuat Terutama Di kalangan Tentara Yang Diam Berpolitik Sehingga Mau Mendukung AHY Nah Ini Kayaknya Masih Perlu Perjuangan Yang Berat Dari Teman-teman Di Partai Demokrat Apakah Konstituen Partai Demokrat Itu Akan Memberikan Nilai Perhitungan Yang Signifikan Untuk Partai Koalisi Itu Kan Juga Akan Dilihat Oleh Partai Yang Mau Koalisi Nah Ini Kalau Gue Lihat sih Peluangnya Tetap Ada Dukungan Masa Untuk AHY ini Atau Partai Demokrat Karena Kita Tau Sendirikan Ketika Berkuasa Kita Tau Betapa Lekatnya Hubungan SBY Dengan Kelompok Yang Disebut FPI Yang Sekarang Sudah Dibubarkan Ormas Tapi Kalau Bisa Kita Bilang Sekarang Di Kalangan Grup 212 Itu Hubungannya Lekat Di 2019 Kemarin Kan Juga Mereka Dekat Banget Dengan Gerindra Gitu Ya Tapi Kan Ketika Kalah Dan Prabowo Dianggap Pengkhianat Ya Oleh Kalangan Mereka Maka Ada Kans Ada Peluang Agar Kelompok Yang Biasa Jualan Doktrin Agama Dan Keturunan Nabi Dalam Kampanye Kampanye Ini Bisa Kembali Merapat Kekubu AHY Atau Kekubu Demokrat Ya Karena Jadi Masih bisa Ya Main mata Itu Dengan Para Pembela Agama Allah Itu Yang Merasa Yang Merasa Sangat Sangat Tertindas Di Jaman Jokowi Ya Itu Peluangnya Jadi Masih bisa Dimainkan Kalau Memang Masih Mau Menggunakan Kekuatan Bacot Tokoh-tokoh Politik Religius Dan Rasial Tokoh lainnya Yang juga Rame Balihonya Itu Ari Langga Hartarto Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Di Kabinet Indonesia Yang maju Nggak tahu Majunya Kemana Ini bahkan Belak-belakan Mau nyapres Ketika ditanya Sama Pak Jokowi Bahkan Sebelum Ditanya Kemarin Jauh-jauh Hari Bali Hodia Dengan Bali Hopuan Itu Udah Ibarat Seperti Alfamaret Sama Indomaret Ada Terus Dimana-mana Dan Bisa Jadi Mungkin Selain Bersaing Malah Nantinya Bisa Bersanding Kita tahu Sendiri Kan Kekuatan Golkar Negosiasinya Paling Jago Dan Paling Ya Paling Senior Dalam Permainan Politik Di Indonesia Kita Apa yang Gak Mungkin Itu Bisa Mungkin Kalau Dilakukan Oleh Orang-orang Golkar Jadi Tinggal Negosiasi Aja Jadi Apa Gue Jadi Apa Antara Air Langga Dengan Puan Itu Bisa Mungkin Kita Tau Kekuatan Golkar Itu Gak Ada Abisnya Ibarat Pohon Beringin Angker Yang Gak Pernah Hilang Kemisteriusannya Kekuatannya Tetap Berurat Berakar Di kalangan Tokoh Partai Lain Yang Aslinya Adalah Kader Kader Golkar Juga Mereka Seperti Punya Kesetiaan Tersembunyi Yang Kita Gak Bisa Lihat Orang Awam Kayak Kita Gak Bisa Lihat Kekuatan Apa Yang Sehingga Ya Pokoknya Hebat Mereka Itu Jadi Ada Juga Temen Gue Yang Meremehkan AHA AHA Arlangga Hartarto Tapi Kalau kita Lihat dari Strategi Politik Golkar Tetap Patut Diperhitungkan Jadi Jangan Lihat AHA Tapi Lihat AHA 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 Itu Yang Gak Bisa Didefinisikan Gak Bisa Dijelaskan Yang Jelas Tetap Kalau Udah Menyebut Nama Golkar Apa Yang Gak Mungkin Bisa Mungkin Oke Lanjut Siapa Lagi Erik Tohir Waktu Ditanya Sama Pak Jokowi Kan Dia Mau Nyap Restongga Dia Belang Ya Maju Ya Tapi Tentu Dengan Gayanya Erik Beda Dengan Gaya Erlangga Nah Selama Kepemimpinan Jokowi Ini Dia Asik Banget Di Kementerian BUMN Dan Kayaknya Makin Fokus Dan Ya Kayaknya Dari situ Dia Melihat Peluang Yang Besar Yang Bisa Dia Mainkan Kalau Tetap Berkuasa Ya Itu Mungkin Bisa Menjadi Keinginan Dia Untuk Memperbaiki BUMN Indonesia Yang Selama Bertahun-tahun Sebelumnya Banyak Yang Hancur Hancur Manajemennya Korup Dan Sebagainya Nah Persoalannya Cuma tinggal Apakah Ada Partai Politik Yang Mau Transaksi Sama Bos Erik Ini Ya Kalau Gue Lihat Partai Gurem Tentu Tidak Bakal Masuk Dalam Datar Belanja Dia Kecuali Kalau Memang Partai Partai Tersebut Bisa Memberikan Impact Yang Nyata Saat Kampanye Jadi Ya Tetap Pak Bos Ini Punya Kekuatan Juga Yang Sudah Ditanamkan Pada Periode Saat Ini Sehingga Ya Entah Partai Mana Nanti Yang Akan Mengusung Dia Toko Selanjutnya Adalah Sandiaga Uno Walaupun Kemarin Gagalnya Pres Barang Prabowo Ya Dan Masuk Ke Kabinet Jokowi Juga Ya Seperti Prabowo Itu Tetap Dia Masih Punya Peluang Nyapres Ya Walaupun Sih Pernah Kalau Nggak Salah Pernah Bilang Kapok Ya Cuma Ya Kita Nggak Tahu Yang Namanya Kekuasaan Orang Kalau Nggak Kekuasaan Dan Ternyata Enak Punya Kuasa Bisa Ngatur Segala Macem Bahkan Nggak Cuma Ngatur Orang Tapi Bisa Ngatur Regulasi Hukum Yang Berlaku Di Indonesia Yang Bisa Tentu Berpihak Kepada Kepentingannya Dan Sandiaga Uno Ini Juga Masih Punya Peluang Untuk Itu Ya Tapi Kita Tahu Sendiri Ya Dukungan Politik Itu Biasanya Gampang Berubah Ya Semua Tergantung Nilai Transaksinya Ya Orang Yang Sekarang Benci Bisa Berubah Menjadi Pendukung Setia Itulah Politik Ya Tadi Udah Gue Singgung Di Awal Uang Dan Jabatan Adalah Prinsip Idealisme Itu Cuma Bahan Buat Memius Rakyat Jelantah Agar Mau Nyoblos Agar Mau Mendukung Tokoh Tertentu Lalu Siapa Yang Akan Mendukung Sandiaga Uno Tetap Akan Ada Kita Tau Sendiri Watak Politik Di Indonesia Kan Itu Tadi Tergantung Transaksi Politiknya Calon lainnya Siapa lagi Nih Itu Sudah Delapan Tadi Kita Sebut Masih Ada Lagi Calon-calon Yang Sempat Disebut Ada Ridwan Kamil Ada Cainin Ada Ahok Juga Basuki Cahaya Purnama Ada Risma Ada Khofifah Bahkan Mahfud MD Disebut Juga Bahkan Sri Muliani Dan Yang Akhirnya Juga Ngebatalin Mungkin Nyaloninya Masih malu-malu Itu Giring Ganesa Ya Kita Lihatlah Perjalanan Menuju Pemilih 2024 Ini Masih Panjang Banget Apa Yang Kita Lihat Sekarang Ini Terutama Survei Elektabilitas Belum Bisa Kita Jadikan Patokan Karena Itu Belum Barang Jadi Kita Tunggu Barang Jadinya Setelah Semuanya Itu Daftar Di Komisi Pemilihan Umum Nah Yang Perlu Kita Sadari Sebagai Rakyat Tentunya Adalah Sadar Ini Cuman Kontestasi Politikus Mereka Yang Sedang Kontes Mencari Kekuasaan Jadi Tujuannya Adalah Kekuasaan Bukan Kesejahteraan Rakyat Itu Yang Harus Kita Pegang Dulu Ini Apa Frame Jadi Jangan Sampai Terlalu Banyak Berharap Juga Sama Tokoh Politik Jadi Meskipun Lo Sekarang Mendukung Tapi Nanti Yang Dukung Lo Itu Tetap Tidak Akan Peduli Sama Harga Sembako Tidak Akan Akan Peduli Sama Lo Sulitnya Bayar Listrik BBM Gas Palm Itu Tidak Akan Peduli Karena Buat Mereka Adalah Mereka Punya Kekuasaan Dan Kekuasaan Itu Bisa Membuat Kepentingan Mereka Bisnis Mereka Itu Semakin Leha Leha Semakin Leluasa Kita Belajarlah Di 2014 Di 2019 Yang Dua Dua Periode yang terdekat itu ya Ini yang paling jorok lah ya Itu sampai kita berantem Sampai ada yang Mengutus pertemanan, bersaudaraan Cuma gara-gara perbedaan Pilihan politik ya Jadi Sudahlah, sebanyak apapun Ayat-ayat Tuhan yang lo Kuark-kuarkan, yang lo ucapkan Tetap saja Politikus yang lo dukung Maupun Enggak lo dukung, sama-sama akan mengabaikan Ayat-ayat yang lo Ucapkan itu, saat berkuasa Jadi sadar Udah, begonya jangan lama-lama Jangan tergiur Dengan recehan, cuman buat lo Demo, membenci sana-sini Terlalu mahal Harganya lah, kalau lo itu Berantem hanya gara-gara Recehan Politik ya Lo gak akan dapat apa-apa Belajar deh dari dua tahun ini Dua periode ini lah ya Kita tuh kan cuman Tikus Belalang Kucing Kelinci Anjing Segala kelaknya kita anjing lah Tapi kalau mereka itu beda Kastanya Mereka itu serigala Harimau Singa Bahkan hyena Mereka itu pemangsa Kita bukan Jadi Disitu seharus sadar Silahkan ikut pemilu Silahkan ikut memilih Meramaikan Silahkan ikut kampanye Tapi Jangan Ikut-ikutan Apalagi sampai sikut-sikutan Lo mau golput juga Hat lo Karena Tidak memilih pun juga Merupakan pilihan Ngapain juga kita milih Kalau dari awal kita gak percaya Sama tokoh-tokoh tersebut Tapi buat yang mau milih Juga silahkan Yang penting Jangan mau dibohongi Jangan Sampai kita ribut lagi Jangan sampai Koblo